Oke teman-teman kita kembali lagi ke pelajaran ICT hari ini saya pengen teman-teman mengerjakan dalam tugas yang sangat simpel tapi sangat rumit juga jadi kita buka sekali ya jadi tugasnya hari ini adalah teman-teman membuat sebuah aksi dengan kucing favorit kita mungkin bisa mungkin kucingnya main petak umpet kayak waktu itu di zoom atau mungkin bermain yang lain seperti benteng dengan kucing-kucing lain atau bagaimana membuat suatu adegan dengan kucing kita tersayang ini mungkin dengan karakter-karakter yang lain dengan metode-metode yang teman-teman sudah pelajari sama semester ini ya oke itu saja sebetulnya sih tapi tunggu dulu kayaknya ada yang oh iya ada namanya penilaian akhir semester teman-teman itu sudah dibalik buku atau itulah istilahnya jadi karena sudah sedikit lagi saya pengen merekamiklasi apa saja sih yang kita udah belajar diulangi gitu pikir saja sebagai kisi-kisi oke jadi di sini kita ada kita ada karakter seperti pembuatan dan memodifikasinya kita juga ada kode-kode kode-kode yang untuk memulai atau memulai dengan kondisi seperti itu kita juga ada motion kode-kode untuk pergerakannya motion kita juga ada kode-kode kontrol itu yang mengkontrol kode-kode lain sebetulnya mengulangi atau mengulangi atau mengulangi selamanya pakai kontrol kita juga ada kode-kode sensing jadi apa sensing ini lebih ke kontrol juga ya lebih dekat jadi jika sensingnya meng-sense kontrolnya berubah atau sejumlah digunakan sensing Oke jadi itu saja ya untuk kedepannya nanti kita akan belajar lebih banyak lagi dengan aplikasi ini untuk semester ini kita sampai sini saja semoga dapat mengerjakan ujiannya dengan lancar Oke saja dari saya selamat mengerjakan